Apa yang menjadi syarat pihak keluarga untuk meminta otopsi ulang? Sementara kita tahu sekarang juga proses hukumnya sudah naik ke penyidikan dan pihak kepolisian sudah merespon permintaan otopsi ulang ini dengan mengatakan otopsi sudah dilakukan dan nanti akan diumumkan ke publik. Lazibnya ya Mbak Fiani, kalau memang ada sesuatu yang dianggap mencurigakan atau diperlukan adanya pendalaman, maka bisa saja dilakukan otopsi ulang. Bukan otopsi ulang, jadi pengembangan daripada otopsi yang pertama. Karena bagaimanapun juga dalam prosedur pembuatan laporan polisi, penasehat hukum sudah membawa bukti yaitu foto-foto, video. Nah ini oleh pihak penyidik tentunya harus dijadikan petunjuk. Sehingga apa yang dibawa oleh penasehat hukum yang mewakili keluarga ini pun juga harus segera diklarifikasi melalui satu penyidikan yang bersifat ilmiah. Jadi kalau ada hal-hal yang memang sudah ada di dalam otopsi pertama yang tidak perlu harus dilakukan lagi, saya kira biasanya tidak dilakukan. Tetapi kalau ada kecurigiaan dari warga, karena tadi kan keluarga korban disampaikan oleh penasehat hukum mempunyai hak, karena sebagaimana saya sampaikan, bahwa otopsi atau fissum et repartum itu bisa berbicara, bisa mengungkap satu kasus. Meskipun kasus itu tidak diketahui siapa pelakunya, tidak diketahui siapa sebagai saksi-saksinya, kita sudah banyaklah itu dilakukan selama ini. Kemudian kalau untuk masalah hak, itu pun tentunya pihak kepolisian juga pasti akan mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan daripada otopsi yang sebelumnya sudah dilakukan pada saat penyidikan pertama. Saya kira demikian. Pengembangan dari hasil otopsi yang pertama ini, pihak mana yang berhak akan melakukan? Apakah kembali lagi ke pihak kepolisian yang akan melakukan sesuai dengan permintaan keluarga, atau ada pihak independen lain yang bisa melakukan otopsi atau pengembangan dari otopsi yang pertama? Pak Ito. Ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tentunya dalam hal ini kan polisi punya namanya DVI ya. Ya, mereka yang bisa mengidentifikasi penyebab daripada kematian seseorang atau jenasa, kemudian juga kematiannya diakibatkan oleh apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang ingin mendapatkan satu kepastian, yang pertama petugas-petugas ini kan sudah berada di bawah sumpah. Tidak mungkin mereka ini melanggar sumpahnya, yaitu seorang dokter kehakiman, seorang ahli DVI. Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal yang kira-kira ganjil atau janggal, tentunya bisa ditanyakan, dan saya kira Pak Kapoli sudah menyampaikan, memberikan ruang kepada pengawas internal, yaitu pengawas eksternal dari Kompornas maupun dari Komnas HAM. Mungkin penasihat hukum juga bisa bersama-sama dengan Komnas HAM untuk bisa membuktikannya, bisa berdiskusi untuk hasil daripada otopsi. Tapi sesuai dengan sumpah yang dipegang oleh masing-masing pejabat yang melakukan otopsi itu, itu betul-betul menurut saya mereka sangat profesional dan tidak mungkin mereka harus mengatakan faktanya A, tapi harus menjelaskan B. Medcom.id, a part of Media Group Network.